Di suatu hari, pada tahun 1970, dimana matahari mulai terdengar, dua anak kecil sedang bermain di dekat sungai Musi. Wah, Minah, udah mati, yuk, Lord, yuk! Iya ya, udah mati, tapi Kak, Minah gerah banget, same banget, enas banget. Iya, sedih gerah, tapi nanti ayah marah loh, Minah. Gimana kalau kita main ajarin mulai? Ah, nanti ayah marah loh, Minah. Tentang aja, enggak lah, enggak apa-apa marah lah, ayah. Ah, ya sudah lah. Iya. Elia akhirnya menyetujui keinginan sang Adi. Lalu, mereka pun bermain di dekat sungai Musi untuk mendinginkan badan. Lah, seger banget ya, Kak? Iya, seger banget. Tapi, Minah udah maghrib, yuk, pulang yuk. Ya, Pak, baru juga main. Sudah lah ya, Pak. Pak, Pak. Eh, sudah, Minah. Minah, iya jangan main-main dong. Kak, kita numpah dari air. Minah, Kakak, Kakak. Minah, Kakak. Minah, Kakak. Minah, Ilia, ayo pulang. Ayah, 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 Kakak. Kenapa, Kakak? Masukin apa, ayah? Masukin apa? Kakak, tunggu. Tadi bilang, Madi Kakak berbeda dalam air. Minah, ayah kan sudah bilang, kalau sudah malah kita pulang, jangan menang air. Tapi, ayah, apa yang menarik Kakak? Menarik Kakak adalah hantu banyu. Ayo, ayah, ayah, ayah. Ayo, ayah. Bayi sepuluh kebenaran terbangan. Dimana keajaiban keajaiban terjadi. Sebagilah bayi perempuan yang sudah digantikan di sebuah kerajaan. Uuh, sakit sekali Semoga anak ini mendapatkan asli yang baik ya Tentu saja Aku akan memiliki rencana terbaik Akhirnya, buah hati yang dinanti akan tiba di kerajaan saat dimiliki Mendapatkan perasaan bahagia untuk satu kerajaan Terutama sengraja dan ratu Terutama sengraja Terutama sengraja Terutama sengraja selamat menikmati terima kasih 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 Elisa, jika kau menikahi Zainal, kerajaan kita akan damai Elisa Ayah, Elisa mohon, jangan biarkan Elisa menikainya Dia, dia bermuasa busuk Jika kau menikahi Zainal, bau itu akan hilang Elisa Kalau tidak hilang bagaimana ya? Elisa cukup, pokoknya tolong nikah Zainal Hati-hati, bau berapa lagi Perdebatan dengan sang ayah mengenai pernikahannya dengan putra mahkota Zainal Membuat ia sakit haki mendengar paksaan yang keluar dari mulut sang ayah Kenapa ya fika sekali kepadaku? Sejak aku lahir, ayah selalu malu dengan fakta bahwa aku adalah kecuranannya Dan mengurung saya dalam istana Dan sekarang, ayah malu mengizinkan putra mahkota Zainal, bau itu untuk menikahanku Ayah Ayah telah membuatku Putri Elisa, sesuatu hari yang harus kamu ketahui Saat ibu melahirkan aku berada bersama Dan mereka sudah berlaku seperti itu Agar keajaibanmu tidak disalahgunakan Keajaiban apa ya? Ini sama saja seperti si Zainal itu Ini adalah kutukan siangan Ayah dan ibu selalu mengurungku dari kehidupan hari ini Maka dari kemudian itu, kau dan Zainal sudah ditakdirkan hidup bersama Ditakdirkan apanya? Orang kami sama-sama punya kutukan? Bagaimana aku menjaga akan hidup bagian? Sudah, aku tengok orang-orang lagi Ya Elisa, tunggu Sesungguhnya tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi di depannya Karena kau akan... Sudah cukup? Ya Elisa Elisa pergi tanpa menjengar apa maksudnya Ibu Sementara itu Zainal merasa amat bahagia Karena Akhirnya ia akan menikah dengan wanita yang sudah ia inti-intikan Ia berlari kepada sang ibu da Untuk memberitahukan kabar yang amat bahagia tersebut Ibu Iya Zainal, kenapa anakku? Akhirnya ada yang ingin nikah Nikah itu ibu Wah, itu kabar yang sangat bahagia Semoga kamu dan istrimu akan hidup selama-lamanya Terima kasih ibu Akhirnya bautanya akan hilang Iya anakku Hari yang dinantikan oleh Zainal telah tiba Pernikahannya dan sang putri Elisa dilangsungkan dengan begitu megah Di istananya sendiri Tidak membutuhkan waktu yang lama Untuk Zainal mempersiapkan pernikahan tersebut Oleh karena permintaan sang raja Yang menginginkan pernikahan putrinya dan Zainal Dilangsungkan secepatnya Terima kasih 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 Mali Dia berbau sampe busuk, kamu yakin Eliza akan bertahan dengannya? Sudah, kau ternasakan, kalau itu akan hilang jika Eliza bertahan Tapi kamu yakin ini yang terbaik buat anak kita? Tidak usah kau pikirkan istriku Kerajaan kita dan Eliza akan mendapatkan yang terbaik dari kamu Yang Uliatu, saya berjanji akan menjaga kamu Akhirnya, ada juga yang mau nikah dari kita Maksudmu apa? Anak kita kan udah tampan, bijaksana, keluar sekerajaan Siapa yang tidak mau menikahinya? Ya, ya, ya Itu kan kalau dia sudah hilang baunya Silahkan Yang penting kerjakan sudah selamat Oke Oke Beri Dan Terima kasih. 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 Setelah diwujud oleh Iwan dan Lentok, Arif akhirnya menerima tantangan aku, dan Arif pun mulai memancing. Terima kasih. 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 Terima kasih.